Intro Oke, balik lagi sama gue Lirais di channel VW terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di kota Surabaya Dan kita mau mampir lagi ke bengkel modifikasi di kota Surabaya Nah, kebetulan kali ini gue mampir di MJA X Mana dia tadi tulisan dia X Bang Ho Ini, kalau gak salah ini Bengkelnya ini banyak, ada beberapa varian Cuman kebetulan kali ini gue dateng nih yang khusus untuk perlampuan nih Langsung kita ajak ngobrol aja ownernya Dan seperti apa aja yang bisa kalian kerjakan di bengkel ini Yuk, ikutin terus Nah, sekarang kita udah sama salah satu ownernya nih Dor, top sewer metal Kenalan lu dong, kenalan lu Iya, iya Nah, namaku Howard Salah satu owner, jadi disini tuh Bengkel ini tuh ada tiga Belum, belum, aku belum tanya, belum tanya Sabar, sabar, sabar Kalau Howard, gue pengen tanya nih MJA X Bang Ho Ini namanya agak-agak, agak di luar ini nih Agak-agak di luar Nah, itu Tapi bukan gue yang ngomong, ya lo yang ngomong ya Apa ya? Di sini ada tiga owner Yang satu itu Matthew M Mungkin sudah Sudah tahu ya orang Ya, oke Matthew itu punya bengkel Itu Mitra Jayabadi Oke Di Singkan jadi MJA Oke Di Singkan aku sendiri tuh punya bengkel, bukan bengkel sih Okshop Kayak toko online gitu Banggo Garage Banggo Garage Tapi sama anak-anak sering dipanggil Banggo Oke Makanya dari dua namanya tuh aku gabungin Oke Terus ada satu lagi temenku Namanya Coloren Cuman dia gak mau Gak kebagian Dia gak mau nyantumin nama sengaja Berarti dia gak kebagian Dia akan ngelayang Oh ya weh Berarti MJA X Bang Ho ini sebenernya gabungan dari Bengkel dan online shop Biasanya aku yang banyak nyumlah barang sih Yang nyari barang RnD itu aku Oh Oke Berarti bener ya gabungan nih Berarti Oke Nah sekarang aku mau nanya Apa aja sih yang bisa dikerjain di MJA X Banggo Khususnya bagian modifikasi lampu ya Khususnya di bagian lampu Sementara ini Kebanyakan mobil Entah itu mobil mesin diesel Atau bensin Semua bisa Tapi rata-rata yang masuk sini tuh Diesel Iya nih gue liat nih diesel semua ini Penuh bener ini Innova Innova Fortuner Anak-anak Komunitas kan Pada kenal-kenalnya kan mobil diesel Ya Zaman sekarang kan Mainnya diesel Innova Fortuner Pajero Oke berarti disini Ini hanya perlampuan aja Cuman kalau mau nyari part mobil kayak aksesoris yang lain bisa kita bantu nyari Tadi katanya ada 3 bengkel Loh Enggak Yang sini kan khusus perlampuan Oh Oke Oke Nah terus tapi di 2 bengkel yang lainnya Itu sendiri kan Dia bengkelnya dia sendiri Berarti disini Memang fokusnya untuk modifikasi dari perlampuan mobil Oke Perlampuan macam apa yang bisa dilakukan di MZAX Bangkow ini Kalau sekarang itu kan Jamannya proyektor ya Ya Proyektor yang LED Kalau zaman dahulu kita tarik mundur 4 tahun lalu mungkin 5 tahun lalu 2018 berarti Nah itu kan orang mainnya HID Ya Itu sudah proyektor juga Tapi dia sistem proyektor sendiri Coba ID pun sendiri Dia main kunci Kalau yang LED Dia proyektor Ada LED di dalamnya sistem tanem Ada barang yang bisa ditunjukkan gak? Maksudnya biar kita bisa lebih punya bayangan gitu kan? Bisa Bisa Oke jadi ini barangnya nih Ya Apa yang maksudnya sekarang terbaru itu adalah kan Ini bagian depannya kan proyektornya nih Ya ini proyektor ini lensanya Terus kalau HID kan dia Sistem DOP kan kalau dulu Ya Dia tinggal ganti mati Ya Ada balas juga Ya ada balasnya Nah kalau yang ini Dia itu LED chip Kayak bentuknya kotak gitu loh Jadi udah jadi satu? Nah di dalamnya sini Oke kalau misalnya ini mati berarti gak bisa cuma diganti balasnya tok? Gak bisa Dia dilihat dari kerusakannya Dari LED chipnya Atau dari driver Dia di dalam sini driver Ini ada Udah canggih sekarang lampu ya Terus ada juga pendingin Van Terus ini pendingin ini Fungsinya apa nih pendingin yang disini? Pendinginnya supaya Hawanya Hawa tukarnya Tetap jalan Oke Berarti bukan Bukan karena sih Kalau kita ganti lampu kayak Ganti Pro G yang LED ini Bukan berarti itu lebih panas ya? Kalau dibandingkan dengan lampu standar deh? Kalau dengan lampu standar pasti Kalau kita lihat dari watt ya Lampu standar contoh kayak Innova lama Ya Itu kan halogen Tipe nya kalau gak salah H4 Itu 55 watt atau berapa gitu? Oke sedangkan si Pro G ini Sedangkan Pro G ini kan macem-macem Mulai dari yang 40 watt ada 45 55 Ini kebetulan yang ini 70 watt Wuhh set tinggi banget berarti Berarti otomatis dia lebih panas dibandingkan dengan yang H4 yang tadi Nah dibandingkan yang standar pasti lebih panas Tapi Dengan support sistem dia yang ada driver Terus sama yang pendingin Terus kalau Orang-orang awam mungkin Belum tahu ya Ini heat sink Pengantar panas juga Oh ini Oke Jadi memang desain Si Produk ini sudah didesain sedemikian mungkin Untuk menghantarkan Iya benar Walaupun mungkin dia lebih panas dibandingkan dengan yang standar Tapi sudah dikasih safety dengan Ya ada pendinginnya Udah gitu ada Pengantar panasnya juga nih disini Oke Berapa sih budget yang dibutuhkan untuk Ganti lampu yang terang-terang kayak gini Mungkin yang Serian ini ya Itu kena Di Angka 11 11 juta 11 juta terima jadi Empat Empat Proyektor Terima jadi Itu berapa watt kira-kira yang Yang 70 70 watt Wah luar biasa nih harganya cukup Ini ya Ehm Cocok di kantong nih kayak Oke Ya kalau minim inovasi segitu Cuman tergantung juga permintaan customer Kalau dia ada budget misalkan Di bawah 10 Kita bisa sesuaiin Oh oke Jadi kalau misalnya budgetnya gak nyampe nih Let's say kalian mungkin nyari yang Aduh gue cuma punya budget 5 juta nih 5 juta bisa opsional kita tanem disini Supaya orang-orang kan lihat looknya kan Yang sini udah proyektor Tinggal tambahin yang sini Oh berarti yang diganti itu malah yang bagian tengahnya Yang untuk beamnya diganti Biar matanya keliatan part Oh Kalau dia mau budgetnya segitu Iya 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 Oh jadi disini juga kalian tuh Gak mesti Gak mesti Gak mesti harus Habis Oh kayak temen gue habis 20 15 Enggak Kita Nyesuaiin lah Customernya pengen gimana Kita nanti bisa lah Berarti bisa dong kita curhat-curhat dulu ya Kalau datang kesini Ya curhat dong ya kan Bro gue pengen mobil gue keren nih lampunya Tapi ide gue cuma segini nih gitu Bisa Bisa berarti ya Mungkin kalau budgetnya gak nyampe ke proyektor Bisa kita ganti fog lamp Fog lamp juga ada yang proyektor Oh oke Kalau dulu kan sistem ganti dop Mungkin yang 4 tahun lalu ada proyektor yang HID Sistemnya sama kayak yang headlamp Ya kayak gitu Terus kalau budgetnya gak nutut lagi Bisa nambah Namanya mini proyektor Mini proyektor Kalau ikoniknya Surabaya Biasanya harus wajib pasang mini proyektor Waduh Wajib tuh kalau di Surabaya Kebanyakan mobil standar Pasti ada mini proyektor Oke jadi lampunya gak diganti Tetep pakai headlamp standar Fog lamp standar Cuma ditambahin mini proyektor Ini mini proyektor ini ngaruh banget emang keterangan ya Ngaruh Dia khususnya di jarak dekat ya Di jarak dekat Dia lebih ngaruh Tapi kalau mini proyektor Mau disamain ketinggiannya sama headlamp Kasian pengendara yang lawan arah Silau kasih Oh oke Karena memang dia lebih terang dibandingkan dengan si headlamp nya sendiri Hmm Gak juga Dia itu Kayak main Juga led tanem Aha Cuma dia Punya bias Pantulan bias Oh oke Cahayanya ngebias Oke Nah terus kalau misalnya ada customer nih Mau pasang Gue mau pasang yang tinggi aja deh gak apa-apa biar silau Itu lu gimana tuh Biasanya aku saranin sih Hmm Bro kalau nanti misalkan pengendaranya Apa Marah nih Hmm Ya lu balik lah Gue settingin lagi Oh Kalau orangnya tetap Tetap naksa ya Hmm Tapi kalau kita sih saranin Selalu sebelum pasang Bro ini mau disetting berapa Hmm Gue settingin Ehm Settingan standar Settingan standar itu berarti Standarnya kita yang gak Silau dari lawan arah Oh oke Tapi Cahaya yang outputnya itu Masih benar Oke Berarti ada 3 3 bagian dari lampu yang bisa di upgrade di Ehm MJ AX Bangho ini ya Pertama dari headlamp nya bisa di upgrade Flock lamp Flock lamp Sama ada tambahan satu mini pro G Ehm Terus kayak Oke Itu tambahan aksesoris ya Iya Ke slim frame Ehm Nyalain Boleh 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 Tadi perasaan dipencet langsung nyala Nah Oh oke Kayak obri ya Merah Yang ini aksesorisnya Oh ini yang putih ini disini Hmm Kalau Kita sering nyebutnya orang orang itu slim frame Slim frame Oke Yang atas ini DRL Ya Kekinian lah modelnya Surabend style Terus yang merah ini Hmm Orang orang sering nyebutnya Demon Ice atau Devil Ice Ehm Lampu kota Ehm Beragam warna sih Mau putih merah Biru Biru Ice Blue Ungu Ijo Juga ada Tapi itu cuma satu warna ya Ehm Apa bisa dirubah pakai handphone gitu misalnya Yang bisa dirubah warna ada Oh ada juga Kita juga main disitu Oke Jadi ya kurang lebih kalau misalnya kalian mau main kesini upgrade perlampuan Karena gini Disaat sekarang ini nih Menurut gua Lampu itu juga menjadi salah satu komponen yang paling penting Selain dari fungsi sebagai pencahayaan yang luar biasa Dia juga bisa menjadi seperti ini Karena kebetulan gue juga pakai nih Maksudnya Gak gak Di Brio bahkan Di Brio Iya Karena menurut gua Matanya itu kayak nyala gitu kan Walaupun Gua biasa pakai soalnya di sore itu pasti gua nyalain Waktu sore Lampu kota Iya Lampu kota Jadi kayak Mata mobil itu berbicara gitu kan Nah ini Ini juga bisa Ya setidaknya kalian punya minim-minim budget sekitar Berapa nih minim budget nyampe kesini Mungkin 2 juta bisa ya 2 juta mungkin dapetnya mini proyektor Oh mini proyektor masih udah dapet Tambahin dikit Dapet kok lamp Tambahin lagi Tambahin lagi Tambahin lagi ya Tergantung lah Bisa disesuaikan proyektor yang Harganya di bawah 10 juta gitu ada Di bawah 5 juta pun ada Nah selanjutnya nih Untuk lama pengerjaan Biasanya berapa lama sih proses kalau Kita main modifikasi di lampu ini Kalau sekedar simple-simple ya Kayak Innova lama Itu kan kita bisa pasangin satu set ini Total kan 2 kanan kiri Ya Itu mungkin sekitar 4-5 jam Oh Jadi gak sampai nginep ya Gak sampai nginep Kita usahain kalau Mobil customer gak perlu nginep Kita pasti Selesaikan itu Oke Biasanya paling lama berapa lama Kalau Anggeplah Ngerjain semua nih Fonglampnya ganti Headlampnya ganti Pasang mini proji Terus pasang Apa nih Slim Contoh kayak gini Ya Kayak gini mungkin Bisa 2-3 hari Karena kan Ini kita custom lagi Oh DRL nya di custom lagi Ini kan di custom Kita perlu Ini kan juga sama ada black housing Ya Kita perlu Apa 2-3 hari Ya karena itu Ngeringin chatnya dulu Kalau sehari kan gak mungkin Chatnya nanti Bermasalah Oke Oke Ya kurang lebih butuh 2-3 hari untuk ngerjain Innova nih Bisa bikin kayak gini Lampunya full Ya 2-3 hari Ya kayak gitu ya 2-3 hari kelar 2-3 hari kelar Ya oke lah Mobil nginep 2-3 hari Tapi pulang-pulang Udah gini nih Jadi galak lampunya Ya Jadi selain untuk Fashion Dia juga Bermanfaat untuk Fungsinya juga Mempengaruhi banget Karena apa? Karena sekarang banyak Kayak gue nih Gue mana di Jakarta bro Itu di jalan tol itu Wah Penerangannya kurang? Iya Gak ada lampu jalan Jadi itu Ya lampu Menurut gue juga sangat penting sekarang Ya Kalau apalagi kalau misalnya kalian Yang suka jalan-jalan keluar kota Atau jalan malem Apalagi Misalnya kalau kalian Matanya ini udah agak-agak Error nih kayak gue Gue ada silinder Kayaknya perlu nih untuk upgrade lampu Tapi Ingat Jangan lo pasang lampu yang Yang kayak tadi tuh Bikin silau orang lain Definisinya begini Silau belum tentu terang Asik Asik Tapi kalau terang Terang Tapi ya jangan menyilau orang lain Dipanjang-panjangin sama dia Tapi gue suka tuh statement terakhir tuh Silau bukan berarti terang Ya Karena Fog lamp atau headlamp lampu bawaan mobil ya Kita bisa setting tinggi Tapi orang lain bisa silap Ya Itu dia makanya ya Jadi kalau misalnya Kalian berminat untuk main di modifikasi lampu Hal yang paling pertama kali harus kalian pikirkan itu adalah Di jalan raya itu bukan hanya kalian sendiri Jadi ada pengguna jalan lain Entah itu dari satu arah yang sama Atau dari lawan Seberang jalan Itu harus dipertimbangkan Ini kayak gue liat di belakang sini Ini kayaknya untuk ngatur lampu ya Iya Buat setting lampu Nah jadi Mungkin kalau misalnya disini juga sudah punya standar ya Biasanya di berapa bro Standarnya kalau misalnya lampu yang Gak silau lah gitu Kalau Innova Ribbon Kaki-kaki standar ya Mobil standar Itu di angka 90 Oh jadi kaki-kaki itu juga mempengaruhi ya Mempengaruhi Dibikin cepet Atau kalau mobil standar pun Misal penumpangnya sering 5 atau 4 orang Kita adjust sedikit turun Oh oke Karena kan semakin banyak Penumpang kan mobilnya Depannya naik ini Yes 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 Oke Yaudah ini Di bawah sini ada alamatnya nih Tuh ya MG AX Bang Ho Dan ada Instagramnya juga Kalian bisa contact langsung aja Kalau misalnya mau nanya-nanya Mau nanya-nanya Apalagi di style Surabaya ya Katanya wajib begini lah gue Trendnya gitu lah Trendnya gitu Surabayan style Surabayan style Kalau mau ngikutin bisa langsung curhat aja nih Ke bawah sini Dan langsung Negosiasi langsung aja lah Curhat-curhat langsung aja Oke Sekali lagi thank you banget bro Thank you Mudah-mudahan sukses selalu Ingat Jangan bikin mobil yang silau Bikin mobil yang perang Gak aman Tergantung customer nya juga sih Kita tetep arahkan yang bener Tapi kalau emang saya Kita gak tanggung jawab Kita gak tanggung jawab Oke segitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Raisinudiri Jangan lupa inget Verak inget Hai Sen Selamat malam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax